Pemirsa dalam sidang peninjauan kembali yang digelar, Saka Tatal mengajukan 10 bukti pamungkas. Bukti pamungkas tersebut diharapkan bisa memulihkan nama baik Saka Tatal dan juga memperkuat fakta Saka Tatal tidak terlibat sedikitpun dalam pembunuhan Fina dan Eki. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di pengadilan negeri Cerebon, Saka Tatal mengajukan 10 bukti baru. Hal itu dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal di hadapan majelis hakim. Pertama, tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki. Kedua, luka di wajah Fina dilakukan oleh Andi yang merupakan burunan fiktif. Bukti ketiga, hasil visum Fina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan. Keempat, ditemukan serpihan daging di bau tiang penopang lampu jalan di TKB. Kelima, terdapat goresan di motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Fina dan Eki di bagian kanan. Keenam, kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program rakyat bersuara INews TV. Ketujuh, keterangan Kapolri mengatakan penyidikan kasus Fina tidak berdasarkan Scientific Crime Investigation. Bukti kedelapan, adanya keterangan dari Deddy Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Bukti kesembilan, keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Terakhir, penghapusan dua DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka bagi setiawan dalam sidang peraperadilan. 10 bukti pamungkas yang diajukan Saka Tatal diharapkan bisa memuluskan langkah Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Pihak kuasa hukum juga meyakini Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal sekaligus memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki. Terima kasih.